Intro Adanya pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa Banteransana, Kecamatan Panjengkiran Majalengka, Jawa Barat, menuai kekecewaan masyarakat desa setempat. Hal itu dilakukan oleh pemerintah dengan akan diadakannya Musabakoh Tilawatir Quran atau MTK tingkat Kabupaten Majalengka yang akan dilaksanakan di Kecamatan Panjengkiran sebagai tuan rumah. Pihak pemerintah desa melalui RT membagikan kartis yang bertuliskan partisipasi MTK ke 48 tingkat Kabupaten Majalengka tahun 2018. Sementara ini, tidak sedikit warga merasa keberatan atas adanya pungutan untuk berpartisipasi karena diwujibkan memberikan uang dengan nominal 20 ribu rupiah. Warga menunjukkan kartis MTK dengan menyampaikan kekecewaannya kepada media dan merasa keberatan dengan adanya pungutan tersebut. Warga mengaku biaya untuk makan sehari-harinya juga mengandalkan dari anak-anaknya. Ibu, benar enggak di sini ada pungutan biaya partisipasi MTK tingkat Kabupaten 20 ribu? Benar. Ibu merasa keberatan enggak dengan biaya itu 20 ribu yang dibebankan ke warga? Ya keberatan, ibu ma enggak ada yang itu, kalau bukan dari anak yang ngasihnya ada, kalau enggak ada dari anak yang enggak ada, udah tidak punya suami ibu ma. Udah bayar ibu? Udah. Itu diharuskan? Bayar 20 ribu? Iya. Minta dari warga. Yang 20 ribu itu? Berarti untuk kegiatan minta dari warga? Iya. Bisa diperlihatkan enggak, ibu, kartisnya? Seperti apa, kartis pungutan biaya itu? Bisa di apa? Diperlihatkan. Bisa. Ibu, benar enggak di sini ada pungutan yang 20 ribu? Ada. Ibu merasa keberatan enggak dengan pungutan itu? Ya, setadina mamorin hayang 10 kan enggak boleh. Itu harus 20 ribu? Harus 20 ribu. Itu per kakak apa gimana, ibu, pungutan itu? Per kakak rumah tangga. Itu tidak boleh 10 ribu bayarnya? Enggak, ya mamor. Dari Majelengka, Jawa Barat, at Warus Pendi Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.